Presiden Joko Widodo mengungkapkan berniat mengundang Putri Ariyani untuk tampil di peringatan HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 mendatang. Putri Ariyani adalah remaja Indonesia peraih Golden Buzzer di America's Got Talent 2023. Presiden pun mengatakan undangan itu akan menyesuaikan dengan jadwal dari Putri Ariyani. Karena saat itu rencananya Putri akan mengikuti babak live show America's Got Talent. Menurut Presiden persiapan dan juga penampilan Putri di tahap lanjutan adalah yang utama dan oleh sebab itu Presiden tidak ingin mengganggu persiapan Putri. Dalam kesempatan tersebut Presiden juga mengapresiasi Putri Ariyani secara langsung mengenai kehebatan siswa Sekolah Menengah Musik Yogyakarta dalam bernyanyi. Ia pun mengungkapkan perasaannya ketika melihat video Putri yang menyanyikan lagu Lon Linus di panggung America's Got Talent. Menurut Presiden saat itu Presiden mengaku tidak kuat melihat Putri karena Presiden menilai Putri menyanyikan dengan sangat menjiwai sekali. Lebih lanjut Kepala Negara menilai kalau Putri telah berhasil memberikan contoh dan juga inspirasi bagaimana bekerja keras dalam memanfaatkan peluang. Kalau tidak mengganggu, pemerintah tidak mau mengganggu. Kalau tidak mengganggu waktunya Putri, nanti di 17 Agustus akan kita untang. Kalau tidak mengganggu, karena ini persiapan untuk ke Amerika adalah nomor satu. Putri, selamat datang di sana. Terima kasih Bapak, akhirnya Putri ke sini. Terima kasih Bapak. Putri, selamat datang di sana. Gimana? Capa? Tidak. 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 Gwoten. 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 Kok masalah ini? Tidak apa-apa. Terima kasih. Putri mau liatin apa semua? Mau liatin Golden buzzer-nya. Ini golden buzzernya Putri bawa, Putri liatin buat Bapak baru pertama kali ke pabrik Hmm, ini ya Iya Itu kemarin yang diambil Sama-sama